Jadi jika kita membantingkan dengan apa yang kita lihat, tidak aneh sama sekali jika Megawati dirinya mengalami kelelahan otot Karena dalam 3 laga terakhir, Megawati dirinya benar-benar menghadapi jadwal yang gila Dengan kata lain, situasi ini tidak menguntungkan sama sekali Karena respak tidak dicerca rasa prasya diri yang begitu sangat rendah Ya begitulah tim dari respak, dimana eksistensi yang tinggi dan popularitas yang tinggi itu ibaratkan pisau bermata dua Gaskaltek timnya begitu sangat lemah dan terus menerus menelan kekalahan Tidak ada keributan sama sekali, haipas menjadi bulan-bulanan tidak ribut dan tetap adem Tapi hal itu berbeda sekali dengan respak, dimana respak kalah pasti semuanya akan jauh lebih ribut Apalagi kekalahan ini disebabkan karena tidak hadirnya Megawati Dimana semua para penggemar mencari-cari siapa hadal yang utama Megawati mengalami cedera Apakah taktikal dari Kohejin atau siapa yang membuatnya mengalami itu? Mungkin kita tidak etis jika menyalahkan respak, individu ataupun tim Dimana sebenarnya mereka tidak salah sama sekali, situasi ini tidak diinginkan oleh siapapun Dan para penggemar justru mereka hanya ingin melihat Megawati sehat, terutama para pemain respak Ini adalah di luar kuasa tim respak Jadi para penggemar sudah sepantasnya tidak menyalahkan pemain Sahabat mega dan klub dari Megawati satu sama lain, bahkan sakim parahnya situasi kondisi tersebut Sempat membuat respak harus membuat pengumuman bahwa penggemar di Indonesia ataupun di Korea Diharapkan mampu memberikan indikasi kerja sama timnya lebih baik lagi Baru-baru ini, komentar jahat tentang pemain milik klub meningkat Menghapus atau memblokir komentar jahat yang menyebabkan kata-kata kasar Pencemaran yang berbaik dan memperlakukan gender akan dilakukan Kami meminta kerja sama aktif dari penggemar kami untuk menciptakan budaya pandang yang sehat Ujar situasi dari respak Ya respak tidak salah mengenai kondisi mega Sahabat mega tidak salah mengenai kondisi megawati Jadi sebenarnya respak dan sahabat mega ini juga cukup dirugikan tentang situasi mega Sehingga terlayak menyalahkan tim yang dimana justru respak semakin tertekan Lalu siapa? Dalang utama megawati sampai mengalami kejadian seperti itu Dalang utamanya adalah jadwal Itu adalah jawaban yang sangat tepat sekali Entah siapa yang membuat jadwal respak sepadat ini Kita bandingkan dengan IBK Dimana dalam 4 laga terakhir IBK menghadapi Hyundai IBK menghadapi EVE First IBK menghadapi Gas Caltech Dan IBK menghadapi EVE First Kemudian kita bandingkan dengan 4 jadwal terakhir Dari Hyundai dimana Hyundai melalui IBK Raspak, IB First dan Raspak Bahkan jadwal dari Hyundai ini adalah salah satu jadwal menguntungkan Karena mereka dalam 8 pertanian terakhir Tidak ketemu dengan Pink Spader Lalu bandingkan dengan jadwal Pink Spader Dimana dalam 4 laga terakhir Mereka melalui Respak, Haipas, IBK, Raspak dan Haipas Dan dalam 8 pertanian terakhir Mereka tidak bertemu dengan Hyundai Lalu apa yang dilalui era Respak? Benar-benar neraka Entah siapa yang membuat jadwalnya Tapi ketemu 2 tim teratas Seperti Hyundai dan Pink Spader Dalam 4 laga beruntun itu Benar-benar menguras tenaga Benar-benar menguras strategi Benar-benar menguras mental Benar-benar menguras segeranya Dimana jadwal ini lebih gila Bahkan dengan jadwal besar yang lainnya Entah apa yang membuat jadwal Respak seperti ini Miat bahwa Hyundai dan Pink Spader Mereka semua belum tentu mampu menghadapi jadwal gila seperti ini Jadi jika kita membantingkan dengan apa yang kita lihat Tidak aneh sama sekali Jika lo Megawati dirinya mengalami kelelahan otot Karena dalam 3 laga terakhir Megawati dirinya benar-benar menghadapi jadwal yang gila Dengan kata lain Situasi ini tidak menguntungkan sama sekali Karena Respak tidak dicerca rasa prasya diri Yang begitu sangat rendah Usai 4 laga terakhir gagal mereh kemenangan Pertanyaannya Kenapa bisa begitu? Dia sempat berbicara tentang fakta yang cukup mengejutkan Dimana mengekspos pemain tertentu Menjadi salah satu daya tarik di Korea Memang mungkin kita menganggap Bahwa jadwal neraka yang dihadapi oleh Respak ini Hanyalah sekedar voting doang Akan tetapi secara faktanya Bahwa jadwal seperti ini sangat menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu Dimana Gia mengatakan dalam ucapannya Di kolom komentar yang sempat dihapus kembali Bahwa mengekspos berlebihan memang sering terjadi Sehingga situasi itulah yang diopinikan oleh netizen Bahwa jadwal padat seperti itu sengaja dibuat Sayangnya mereka memperlakukan pemain mereka sebagai aset Bukan sebagai manusia Tulis Gia saat itu Memang ucapan Gia ini berindikasi kepada pihak Respak Namun jika kita menarik ucapan Gia yang mulai terbukti benar Tampaknya hal itu bisa diindikasikan dengan jadwal neraka Yang dialami oleh Respak Respak adalah salah satu tim yang paling banyak menarik views Sehingga bisa dikatakan tidak aneh jika jadwal seperti itu bisa terjadi Pertanyaannya siapa yang salah? Menilik dari ucapan Gia yang memang mulai terbukti benar Tampaknya kita tak mengetahui siapa yang salah Namun sudah jelas bahwa dalam kondisi ini Respak benar-benar sangat dirugikan sekali Dan seharusnya publik tak perlu menyalahkan Respak Megawati ataupun yang lainnya Karena memang situasi ini tidak diinginkan sama sekali Akan tetapi seharusnya protes keras wajib dilayangkan kepada lembaga pembuat jadwal Sebab situasi apapun jika kondisinya seperti ini Respak benar-benar dirugikan sangat besar Tentunya dengan jadwal seperti ini Bisa ada indikasi kerugian atau kecerangan semata dan hal ini bisa berdampak fatal ke depannya Sebab dengan 4 kali kekalahan ini Karena jadwal neraka Respak bukan hanya kehilangan satu ataupun dua pemain Tapi karakter mereka Tapi cara bermain mereka dan rasa percaya diri Sehingga ini sangat merugikan sekali Jika saja jadwal itu diseling seperti klub-klub besar yang lainnya Maka otomatis Respak secara utuh tidak akan meraih kekalahan dalam 4 laga terakhir Dan mereka bisa bernafas Situasi itu dihadapi oleh IBK Dimana IBK benar-benar menghadapi jadwal yang menguntungkan Hingga banyak dengan jadwal seperti itu IBK bisa menang melawan Hyundai Karena jujur saja Permainan strategi itu bukan hanya tentang skill Akan tetapi rasa percaya diri Inilah yang sulit dibentuk Dimana awal-awal Respak bagus Karena mereka memang mempunyai skill Akan tetapi faktor yang penting adalah rasa percaya diri yang sangat tinggi Sehingga situasi itu membuat Respak benar-benar mampu merehasil positif Akan tetapi karena rasa percaya diri mereka Sudah terbunuh oleh permainan lawan Yang gila sehingga sengasuri sekali untuk bangkit Pertanian terakhir melamping sepeder Adalah titik terendahnya Dimana semuanya pasrah dan seperti berada di sangkar Sehingga inilah dalang utama penyebab mengkiotik cedera Yakni jadwal gila yang mengurgikan Respak bagaimanapun Nah setelah Sobat Volley mengetahui itu semua bagaimana tanggapan Sobat Volley mengenai Mega dalam pembahasan kali ini Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar Baik itu positif ataupun negatif Yang penting keritikan dan saran membangun Tapi jangan berlebihan Terima kasih telah menonton!